Hai, saya Gana, Produk Aquaculture 2018. Di sini saya akan menjelaskan Cestoida. Cestoida atau Cestoida adalah nama kelas cacing pipiparasit dari film Platyhelminthes. Spesies ini yang paling sering terkenal bisa disebut dengan cacing pita. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua spesies dari Cestoida yang umumnya menyalang pada ikan. Yang pertama, yaitu Pylopothelium squally. Dari morfologinya, ukuran panjang tubuh maksimum dari cacing ini hingga 10 cm. Dan pada bagian atas terdiri dari beberapa Proclotida. Kemudian, pada bagian anterior tubuh terdapat 42 phyldia pada skoleks dengan dilengkapi kait-kait. Pada bentuk skoleks seperti daun telinga atau trompet dan memiliki tepi yang tipis dan lentur. Kemudian, vagina terletak pada bagian dorsal urterus dengan ovarium berlobi. Pada vetilaria tersebar di seluruh daerah tepi Proclotid dan telur berdening tipis dan tidak memiliki operkulum. Siklus hidup Siklus hidup dari cacing ini diawali dari telur yang dikeluarkan oleh inang definitif. Setelah itu, munculnya Pylopothelium yang mengambang di perairan dan dimakan oleh Infrotebrata sebagai inang perantara pertama. Di dalam tubuh Infrotebrata, Proclotidium bergembang menjadi Procerzoid. Ikan sebagai inang perantara kedua memakan Infrotebrata yang mengandung Procerzoid. Setelah itu, Procerzoid yang ada dalam tubuh Inang kedua bergembang menjadi Procerzoid. Dimana pada fase Procerzoid dironser atau diangkut melalui sistem Lymphatic Mamalia Laut ke dalam berongga tubuh dan bergembang menjadi Procerzoid. Setelah itu, bergembang menjadi cacing dewasa pada usus hiu. Predileksi Predileksi dari cacing ini biasanya ditemukan menginfeksi pada seluruh pencernaan seperti dinding khusus. Contoh spesies inang yang terinfeksi cacing ini yaitu dari golongan Infrotebrata, Malusca, dan Crustacea sebagai inang perantara. Dan hiu sebagai inang definitif. Kemudian yang kedua yaitu Dipylopothelium latung. Dari morfologinya, panjang cacing dewasa dapat mencapai 2 hingga 10 meter lepas atau lebih dan terdiri dari 3000 segmen atau lebih. Pada waktu masih hidup, berwarna kuning ke buah-buahan dan di tengah berwarna gelap warna oterus dan telur. Kemudian bentuk skoleks yang memanjang dengan ukuran 2 hingga 3 milimeter dan terdapat bodridia di bagian dursal dan ventral. Siklusidu Siklusidu dari cacing ini berawal dari telur atau onchosfer yang dikeluarkan oleh inang definitif bersama dengan fesis. Kemudian telur akan berkembang menjadi Coruscidium. Setelah itu, Coruscidium akan mencari inang perantara pertama yaitu dari golongan Kopepot. Kemudian Kopepot termakan oleh ikan salmon dan Coruscidium berkembang biar menjadi Plurocerzoid. Setelah itu, pada inang definitif akan terinfeksi karena memakan ikan mentah atau kurang matang yang telah terinfeksi Plurocerzoid. Peneluran pada ikan yang memakan Kopepot hanya mengandung parus ersoid terjadi pada parasit ini. Predileksi Predileksi dari cacing ini biasa ditemukan pada seluruhan pencernaan seperti pada pusus halus. Contoh spesies inang yang ditemukan dari infeksi cacing ini seperti Kopepot sebagai inang perantara dan hewan pemakan ikan sebagai inang definitifnya. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.